Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua Halo teman-temanku sahabatku dimanapun kamu berada Terima kasih masih setia di channel Sang Pramal dan selamat datang untuk teman-teman yang baru pertama kali melihat channel ini Jangan lupa untuk mengaktifkan tombol lonceng dan notifikasinya ya agar tidak ketinggalan info terbaru jodhia kamu selanjutnya Terima kasih Pada kesempatan kali ini, aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo di hari ini Nah seperti apa sih? Readingan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo di hari ini Namun sebelum lanjut disini aku menghimbau kepada teman-teman semua Agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata Anggaplah setiap readingan yang bersifat positif Sebagai doa bagi kita semua dan anggaplah setiap readingan yang bersifat negatif sebagai bahan perbaikan diri bagi kita Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing Oke lanjut ke pokok pembahasan ya teman-teman readingan jodhia Cleo di hari ini Simak videonya sampai akhir teman-teman agar tidak menimbulkan kesalahpahaman Dan kita akan bahas lengkap semuanya disini Mulai dari peruntungan Keuangan hingga percintaan kamu Lalu energi semesta apa saja nih yang akan disampaikan melalui kartu saya ini Dan untuk teman-teman yang memiliki jodhia Cleo Mungkin saja energi ini resonate teman-teman Atau mungkin juga Energi ini bolak-balik dari apa yang kamu alami Dan Jika energi ini sama sekali tidak pernah terjadi nih Di dalam posisi kehidupan kamu Maka kamu jangan pernah untuk menyalahkan Akan segala sesuatunya teman-teman Karena segala sesuatunya adalah takdir dan kehendak Dari Tuhan Sang Maha Pencipta Oke disini Kartu tarot sudah aku sabal Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman leo di hari ini Fokus konsentrasi teman-teman Dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Dan pada kartu yang pertama Disini ada death teman-teman Nah Hadirnya kartu pertama ini sebagai energi pembuka Terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman leo Ini adalah sebuah kartu yang menandakan tentang kondisi kehidupan kamu selama ini Hingga saat ini teman-teman Artinya memang dapat aku-akui teman-teman Kamu memiliki sebuah historis kehidupan yang tidak baik Kamu memiliki sebuah historis kehidupan yang penuh dengan hal-hal yang sangat menyakitkan Hal-hal yang sangat menyedihkan Ya Kamu pernah dalam kondisi yang sangat kritis Dan kamu pernah Dengan masalah-masalah kehidupan yang benar-benar sangat berat banget Hingga ya terlihat banget ya Membuat kamu seperti frustasi Membuat kamu merasa gagal di dalam segala hal Seperti itu teman-teman Tetapi Ya tetapi teman-teman Hadirnya kartu pertama ini pula Aku melihat bahwa Ini mengenai tentang sebuah transisi yang bakal kamu terima Ya Sebuah transisi kehidupan yang Baik Artinya memang Setelah kamu Merasakan Sebuah kehidupan yang Cukup kritis Ya Dipenuhi dengan masalah Ujian dan beban yang sangat begitu berat Pada akhirnya Kamu akan bangkit Pada akhirnya Kamu akan segera merasakan Sebuah kebahagiaan kamu yang baru nih Ya Terlihat banget ada sebuah harapan Untuk hidup Lebih bahagia Kamu akan bertemu dengan seseorang Ataupun orang-orang baik Orang-orang yang tepat Yang akan membantu kamu Di dalam menyelesaikan semua masalah-masalah kehidupan kamu Dan akan membantu kamu Untuk lebih berhasil dan sukses Ya Mungkin mereka menawarkan sebuah pekerjaankah Ya Orang-orang baik tersebut Mungkin ada sebuah Bentuk kerjasama Di dalam sebuah bisnis Dan usaha Ataupun hal-hal yang lain Yang jelas memang disini teman-teman Persiapkan dirimu Untuk menyambut kehidupan kamu yang lebih baik Oke Next Pada kartu yang kedua Disini ada The Lovers Oke Nah Hadirnya kartu Kedua ini teman-teman Disini aku semakin yakin Yakinnya kenapa Karena Ya seolah-olah tuh Kamu benar-benar terkoneksi dengan baik Dengan energi sekitar Dan kemudian apa Ini seperti Apa ya teman-teman ya Ikut campur tangan Tuhan Semesta Yang akan mengirimkan nih Ya seperti malaikatnya Mungkin malaikat tadi Ya perumpamaan dari manusia-manusia yang baik Dari orang-orang yang baik Yang membantu dan menolong kamu pada poin pertama Pada kartu pertama Sehingga timbul sebuah keselarasan Keselarasan energi disini Ya Sebuah kondisi kehidupan yang lebih tenang Damai Sebuah kondisi kehidupan yang akan penuh dengan Pencapaian pastinya Itu yang aku lihat Ya teman-teman Kemudian pada kartu yang Ketiga disini ada Five of Wands Ataupun Lima tongkat teman-teman Nah Hadirnya kartu ketiga ini Ya Terlihat banget Sebuah perjuangan kamu selama ini deh Ya Kamu selalu berjuang Kamu selalu Apa ya teman-teman ya Ya bekerja keras Berusaha untuk mengubah segala sesuatunya Menjadi lebih baik Gitu loh teman-teman Dan Mungkin juga karena adanya hal-hal ini Ya Ya seolah-olah tuh Kamu telah mengetuk gitu loh Pintu langit Teman-teman Ya Kamu telah mengetuk pintu langit Karena Kamu sudah benar-benar berjuang banget Ya sehingga apa Ya sehingga Perjuangan kamu disini Tentu tidak akan sia-sia Perlahan demi perlahan Kamu akan keluar dari semua Belenggu-belenggu masalah Ya Teman-teman Inilah yang aku katakan tadi Ya Sebuah historis kehidupan kamu Kamu akan keluar dari semua Belenggu-belenggu masalah Kehidupan yang memang cukup rumit Cukup berat Ya Hingga pada akhirnya apa Disini ada Two pentacles teman-teman Ataupun dua koin Hingga pada akhirnya Kehidupan kamu akan kembali stabil Kehidupan kamu akan kembali seimbang Dan disinilah teman-teman Kehidupan sesungguhnya Ya Kehidupan baru yang sesungguhnya Akan dimulai Ya Penuh dengan Kesuksesan dan juga keberhasilan Pastinya amin ya Teman-teman Oke next Kita akan melihat Kondisi kehidupan Finansial ekonomi Teman-teman Leo di hari ini Dan Pada kartu yang pertama Disini ada Strength teman-teman Oke Nah Hadirnya kartu pertama ini Sebagai energi pembuka Teman-teman Terkait dengan Kondisi kehidupan Keuangan ya Finansial ekonomi Teman-teman Leo Ini adalah sebuah kartu Yang memiliki sebuah arti Tentang penaklukan Di dalam sebuah tantangan Ataupun ini mengenai tentang sebuah Seperti Kamu bakal menerima rejeki yang sangat gede banget nih Karena apa Ya jelas dong Teman-teman Dengan kamu bisa menaklukkan sebuah tantangan ini Ya pasti kamu bakal menerima adanya Sebuah kabar gembira disitu Ya aku memprediksi bahwa Ini mengenai tentang sebuah kondisi keuangan kamu Yang cukup berlimpah Cukup lancar Seperti itu Teman-teman Kemudian Disini ada six of wands Ataupun enam tongkat Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang Memiliki sebuah arti tentang sebuah Kesuksesan dan juga keberhasilan Ya Sehingga dari sini Ya bisa aku katakan Aku semakin yakin Tentang kehidupan kamu nih Di akhir bulan Juni Hingga menjelang awal bulan Juli nanti Teman-teman ya Hidupan kamu akan dipenuhi dengan rezeki-rezeki yang cukup lancar Rezeki kamu cukup bagus disini teman-teman Ya kemudian Ada devil setelah mungkin terlepas nih dari orang-orang yang toksik memang Nah Mungkin seperti ini pula Teman-teman Sebuah tantangan terbesar ini Ini mengenai tentang orang-orang yang toksik Orang-orang yang selalu manfaatin kamu Ya Orang-orang yang selalu berdusta dan berbohong terhadap diri kamu Ya Udah kondisi kamu mungkin dalam kondisi yang tidak begitu baik Kamu selalu dimanfaatin Tentu ini semakin memperburuk situasi dan kondisi kehidupan kamu dong Teman-teman ya Tetapi Karena kamu sudah berhasil menaklukkan mereka Ya energi ini Tentu Ada sebuah Feedback yang sangat positif Ya Ada sebuah dampak yang sangat positif di dalam kehidupan kamu Terutama terkait dengan kondisi keuangan Nah terlihat kan disini teman-teman Kamu akan mendapatkan rezeki yang gede nih Hidup kamu akan lebih mapan Gitu loh Teman-teman Oke Kemudian pada kartu yang Terakhir nih Oke Disini ada the carrier Teman-teman Nah Sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan teman-teman Leo Ini adalah sebuah kartu yang memiliki sebuah arti tentang kemajuan Oke Tentang sebuah Apa ya Ya Memang mengenai tentang sebuah peningkatan juga pun Iya Teman-teman Ya pokoknya Hal-hal positif deh Yang bakal terjadi Yang bakal kamu rasakan Dalam waktu dekat ini ya Rezeki-rezeki yang lancar Berlimpah Dan bahkan Luar biasa lah pokoknya Teman-teman ya Amin aja deh Semoga Energi ini benar-benar terjadi Gitu loh Mungkin ini harapan terbesar dari teman-teman Leo selama ini Untuk bisa hidup lebih baik Pastinya teman-teman Ya Kemudian pada poin yang terakhir Kita akan melihat kondisi kehidupan Asmara teman-teman Leo Yang saat ini sudah berumah tangga nih Terlebih dahulu Dan Pada kartu yang pertama disini ada Fake of Cups teman-teman Nah Sebagai energi pembuka teman-teman Terkait dengan kondisi kehidupan rumah tangga teman-teman Leo Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan teman-teman Ya Yang menjelaskan bahwa Bakal ada sebuah pencapaian di dalam kehidupan rumah tangga kamu Sebuah momen Yang dimana Sepertinya rumah tangga kamu akan benar-benar bahagia banget Ya Apa itu teman-teman Gak tau deh Ini seperti mungkin Ibaratkan Yang namanya hidup rumah tangga Ya Mungkin kamu ingin sukses di dalam karir Ya Usaha kamu Kemudian rumah tangga kamu harmonis Bahagia Banyak duit Seperti itu dong teman-teman Dan kemudian mungkin yang lebih sempurna apa Mungkin kamu Ada beberapa teman-teman Leo yang saat ini Belum memiliki momongan Ya Ataupun sedang menambah momongan Seperti itu teman-teman Yang selama ini kamu sudah berusaha nih kemana-mana Ya Kesana-sini Tidak Ataupun belum menunjukkan sebuah hasil Seperti itu Nah Mungkin ini Gitu loh Teman-teman energi tersebut Seperti itu ya Kemudian disini ada Ace of Wands Nah Hadirnya kartu kedua ini teman-teman Ya Lagi dan lagi Energi positif muncul Ya Energi sebuah komitmen Di dalam sebuah hubungan Kemudian Ini juga energi tentang Perjuangan-perjuangan kamu selama ini Untuk hidup lebih baik Dalam kehidupan rumah tangga Ya Dan kemudian ada sebuah pencarahan baru Kemudian ada sebuah Apa ya teman-teman ya Ya sepertinya memang Hidupan rumah tangga kamu ini Banyak banget Memang yang seperti memberi Sebuah masukan-masukan positif Si teman-teman Dan kabar baiknya juga Adalah disini Kamu selalu menerima Sebuah nasihat Nasihat positif tersebut Ya Tidak apa-apa deh Asal baik untuk rumah tangga Seperti itu teman-teman Asal jangan saling mempengaruhi Satu dengan yang lain Ini Yang memang harus dihindari Pastinya ya Karena bakal menimbulkan Sebuah konflik Di dalam kehidupan rumah tangga Jika memang ingin dinasihati Ya harus kedua-duanya Seperti itu Teman-teman ya Jangan di satu sesi doang Kemudian Poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Leo Yang saat ini sedang Berpacaran ya Disini ada Temforans teman-teman Nah Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan Tentang sebuah Ya bisa aku katakan Hubungan asmara kamu Masih dalam fase yang baik ya Teman-teman Masih dalam fase yang cukup lancar Stabil Artinya Saling Memberi Saling memberi support Ataupun saling memberi dukungan Ataupun saling Bisa mengerti deh Satu dengan yang lain Sehingga Ya wajar dong Di pekan ini Aku melihat hubungan kamu Dalam fase yang cukup baik Ya Kemudian disini ada The Tower Teman-teman Nah Meskipun hubungan kamu Dalam fase yang cukup baik Tetapi kamu harus berhati-hati Dan kamu harus waspada disini Teman-teman Kenapa Aku melihat disini Seperti apa ya Bakal ada sebuah potensi nih Ya ketiga Yang hadir Dalam kehidupan asmara kamu Yang akan menghancurkan hubungan kamu Jelas Teman-teman ya Ya mungkin Yang harus berhati-hati Bisa jadi kamu Ataupun si dia Kedua-duanya sebenarnya berpotensi Teman-teman Ya Pada intinya Jika sudah menemukan Seseorang yang tepat Ya bersama dia Teman-teman Ya maka kamu harus berkomitmen Ya begitu pula dengan dia Gitu loh Jangan sampai nih Adanya sebuah godaan Dan ujian Datang Langsung Tergoda seperti itu Ya meskipun Dia menawarkan Sesuatu hal yang lebih besar Yang lebih baik Ya jangan pernah sampai Tergoda teman-teman Karena apa Aku melihat Kehidupan kamu Akan jauh lebih baik Kok pokoknya Mungkin Sebuah kehidupan baru ini Bisa jadi Hubungan kamu Akan berlanjut Seperti itu Ke arah yang lebih Serius teman-teman Oke Next Pada poin berikutnya Kita akan melihat Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Leo Yang saat ini sedang Jomblo Single mom Dan single dad Nah Nah Pada katu yang pertama Disini ada Three of cups Ataupun Tiga cangkir Nah seperti ini teman-teman Ya Hadirnya katu pertama ini Sebagai energi pembuka Teman-teman Terkait dengan Kondisi kehidupan asmara Teman-teman Leo Yang sedang jomblo Yang sedang single Mungkin secara Kondisi kehidupan sosial Pekerjaan Usaha dan bisnis Kamu bakal beruntung banget Karena ada sebuah Pencapaian bersama Kesuksesan bersama Ya sebuah kerja keras Yang memang tidak akan Mengkhianati sebuah hasil Yang bakal kamu terima Tentu Ini adalah sebuah harapan Terbesar dari teman-teman Leo Yang menjadi tulang pungguk keluarga Ya Yang ingin membuat Kehidupan kamu Lebih baik dari sebelumnya Tetapi Ya Ini Kamu lebih cenderung Beruntung Memang terkait dengan Kondisi kehidupan sosial Gitu loh Ya Tetapi mungkin Terkait dengan Kondisi kehidupan asmara Bisa jadi ini Sebalikannya Bisa jadi ini Kebalikannya Teman-teman Mengapa? Karena bakal ada Seperti cinta segitiga Yang bakal terjadi Seperti itu Maka kamu harus benar-benar Berhati-hati banget Jangan sampai kamu terjebak Di dalam Lingkaran Ya Lingkaran setan sih Menurut aku Teman-teman Ya tentu dong Hubungan cinta segitiga Yang terlarang Pasti ini Adalah lingkaran setan Kamu sudah terjebak Di dalamnya Suara itu Kamu harus berhati-hati banget Nah Kemudian disini ada King of Pentacles Teman-teman Nah disini Raja Koin Ini memperlihatkan Bahwa Adanya hubungan Cinta segitiga Yang bakal terjadi Teman-teman Ya bisa jadi Seseorang yang sudah Berpasangan Bakal mendekati kamu Dan Dia Hanya ingin Manfaatin kamu Karena apa? Ya mungkin dilihat Kamu sudah sukses Dan berhasil Kamu memiliki Segala sesuatunya Sehingga Mungkin inilah Kesempatan dia Untuk mendekati kamu Untuk manfaatin kamu Untuk mengambil uang kamu Seperti itu Teman-teman Ya Pokoknya harus Berhati-hati banget deh Jika pun ingin Menjalin sebuah hubungan Ya paling tidak Kamu harus tahu Status dia bagaimana Gitu loh Ya single kah Jomblo kah Ataupun sudah memiliki Pasangan kah Ya Jangan sampai Kamu Disini Terlalu Apa ya Terburu-buru Memutuskan sebuah pilihan Teman-teman Ataupun kamu Terlalu Apa ya Percaya Seperti itu Teman-teman Ya segala sesuatunya Harus dibikirkan Matang-matang sih Karena cukup disayangin Banget Kondisi kehidupan kamu Untuk kedepannya Aku lihat Akan jauh lebih baik Seperti itu Teman-teman Mungkin memang Untuk masalah jodoh Kamu harus lebih Berhati-hati deh Ya Oke next Kita akan melihat Pada poin yang Terakhir ya Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Leo Yang saat ini Sedang BDKT Ataupun saat ini Sedang dekat dengan Seseorang Nah Pada kartu yang pertama Disini ada King of Swords Ataupun Raja Bedang Teman-teman Hadirnya kartu pertama ini Sebagai narci pembuka Terkait dengan Kondisi kehidupan Asmara Teman-teman Leo Yang saat ini Sedang BDKT Ataupun saat ini Sedang dekat dengan Seseorang King of Swords Ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan tentang Dia adalah seseorang Yang sangat keras kepala banget Ya Mohonnya dia mengerti Dan tidak mau mengerti Kemudian Memang Untuk masalah kesetian Sangat berkomitmen Di dalam menjaga Sebuah kesetiaan Hubungan Teman-teman Tetapi Dia cenderung Lebih ingin Selalu mendominasi Di dalam sebuah hubungan Dan Apa teman-teman ya Ya seperti Contohnya nih Jika energi ini Ada energi dia Dan jika kamu Menjalin sebuah hubungan Asmara dengan dia Maka kebebasan kamu Bakal terkekang banget Seperti itu Ya jelas dong Dengan sebuah ego Yang sangat begitu tinggi Pasti Kamu cukup tertekan banget Seperti itu Ya bisa jadi Ini juga energi kamu Seperti itu sih teman-teman Ya bisa jadi bolak-balik Kemudian pada kartu yang Kedua disini ada The High Priestess Nah ini adalah sebuah kartu Yang menggambarkan bahwa Apa ya Sepertinya lagi dan lagi Kamu akan Merasakan sebuah kesedihan sih Artinya jelas disini teman-teman Potensi bahwa Dia tidak terlalu baik Untuk saat ini Terlihat banget Gitu loh Ya Artinya ya Kedekatan kamu ini Jangan sampai Apa ya Berlanjut Jika memang kamu sudah mengetahui Kalau dia itu Benar-benar Upper protective Tip Opertingting orangnya Teman-teman Keras kepala Ya Di situ aja sudah Terlihat banget deh Untuk kedepannya Bagaimana Terkecuali ini Kebalikannya ya Teman-teman Tergantung dari situasi Kondisi kamu deh Bagaimana Tentang dia Kamu lakukan deh Di sini teman-teman Ya Next Kita akan melihat 12 tanggal lahir Yang akan mendapatkan Keberuntungan dari Teman-teman Leo di hari ini 12 tanggal lahir Berapa saja ya Teman-teman yang akan Keluar pada kesempatan Kali ini Dan kita akan langsung Ambil 2 tanggal lahir Sekaligus Untuk Pempersingkat durasi Nah Yang pertama Ada tanggal 12 dan tanggal 14 Kemudian Tanggal 19 Dan tanggal 20 Kemudian Tanggal 30 Dan tanggal 2 Kemudian Tanggal 25 Dan tanggal 11 Kemudian Tanggal 4 Dan tanggal 26 Dan yang terakhir Di sini ada Tanggal 8 Dan tanggal 18 Maka aku rasa Inilah Readingan Untuk teman-teman Yang memiliki Jodiak Leo Di hari ini Jangan lupa Untuk selalu Tetap bersemangat Dan selalu Bersyukur Sekian dari saya Salam Rahayu Dan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh